Nando Kusumawardana, 25, menangis ketika mengungkap pesan kepada dua anaknya yang masih berusia 3 tahun dan 1,5 tahun. Nando sadar suatu saat nanti anak-anaknya bakal tahu bahwa ia merupakan pembunuh ibu mereka, Mega Suryani, 24. Mega Suryani merupakan istri yang tewas dibunuh suaminya di kontrakannya di Cikarang Barat, Bekasi, Kamis, 14 September 2023. Nando baru menyerahkan diri ke polisi dua hari setelah melakukan pembunuhan kepada istrinya. Saat ini Nando sudah ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Keji kepada istrinya, terlihat mata Nando berair ketika mengingat nasib anak-anaknya yang masih kecil. Nando sadar anak-anaknya kelak bakal tumbuh tanpa kasih sayang dari orang tuanya. Pasalnya Nando bakal dipenjara dalam waktu yang lama karena aksi kejinya, sementara ibunya tewas dibunuh. Dikutip dari tayangan YouTube Official Net News, Nando sempat mengungkap pesan kepada anak-anaknya. Mulanya, Nando meminta maaf karena perbuatannya tersebut. Kamu, anak-anak, gede tanpa ibu sama ayah, kamu yang sabar ya nak, kata Nando dikutip Tribunjakarta.com, Kamis, 14 September 2023. Nando berkaca-kaca berkali-kali meminta maaf kepada anak-anaknya. Nando sadar jika nantinya anak-anaknya bakal membenci dirinya. Wajar kalau kamu benci sama ayah, ayah cuma bisa minta maaf, suatu hari nanti kalau kamu sudah besar kamu pasti ngerti dan tahu ayah kamu seorang pembunuh. Pembunuh mamahmu. Ayah cuma bisa minta maaf, ujar Nando. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.